Halo sahabat mahadaya semua, berjumpa kembali dengan saya, Abish Shalom. Hari ini saya membuat video ini dua hari menjelang Valentine Days. Kalau kita berbicara tradisi Valentine, disitu tradisi yang sangat indah sekali, romantis. Banyak di mana pribadi untuk saling berbagi kasih, saling berbagi cinta, untuk bertukar kado, memberikan coklat, bunga, dan sebagainya. Oke, dan tentunya itu semua dilakukan untuk orang-orang yang kita cintai. Nah pertanyaan saya sekarang, siapakah orang yang paling ada cintai di dunia ini? Jawab dengan cepat, 1, 2, 3. Oke, siapa yang muncul pertama? Saya tahu, pasti ada yang mengatakan pasangan saya, pacar saya, suami saya, istri saya. Ada juga yang mengatakan orang yang paling saya cintai adalah orang tua saya, atau anak saya. Siapapun itu, saya tahu persis juga sebagian baril besar dari Anda tidak menyebutkan satu orang ini. Siapa itu? Ya benar, diri Anda sendiri. Seberusar Anda yang mengatakan, siapa orang yang paling Anda cintai? Diri saya sendiri. Oke, jadi bagaimana sebelum kita menginjak lebih lanjut bahwa topik kita pada video ini adalah Will you be my valentine? Maukah Anda untuk menjadi valentine saya? Ya, maksud saya, menggunakan topik ini bukan untuk siapa yang ingin menjadi valentine saya, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita berbicara tentang sebelum kita berbagi kasih, bagaimana jika kita juga mencintai diri kita sendiri. Dan pertama kali pertanyaan, will you be my valentine kita tunjukkan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Dan tentu kita akan bertanya, bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri? Saya akan berbagi dengan share screen di sini untuk lebih memperjelas. Oke, will you be my valentine? Apakah Anda bersedia menjadi valentine saya? Dan di sini bagaimana kalau kita mencintai diri kita terlebih dahulu? Saya akan share kepada teman-teman di sini, bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri. Ada tiga langkah untuk mencintai diri sendiri. Jadi sebelum mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri terlebih dahulu. Apa langkah pertama? Oke, langkah pertama untuk mencintai diri sendiri adalah kenali diri Anda terlebih dahulu. Diri yang mana? Pertanyaannya. Diri sejati Anda. Oke, diri sejati itu yang seperti apa? Ini adalah sebuah topik bahasan yang sangat luas. Nanti Anda bisa melihat di video saya tentang diri sejati. Tetapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat, diri sejati adalah diri yang menyadari tubuh Anda. Diri sejati adalah diri yang menyadari pikiran Anda. Diri sejati adalah diri yang menyadari emosi dan perasaan Anda. Itu adalah diri sejati Anda. Dan dengan Anda mengenali diri sejati Anda, Anda akan menerima. Apa artinya? Artinya menerima artinya Anda tidak menghakimi diri Anda. Anda tidak menyalahkan lagi diri Anda. Ini adalah langkah kedua. Menerima diri Anda sepenuhnya dan tidak menghakimi diri Anda, tidak menyalahkan diri Anda. Apa saja yang Anda terima di situ? Saya tahu pada saat Anda menerima, di situ ada trauma juga. Di situ juga ada luka batin. Di situ mungkin ada juga mental block. Atau di sebagian orang saat Anda menerima diri Anda, di situ Anda juga menerima Anda punya kemarahan. Di situ Anda menerima Anda punya kekecewaan. Atau di situ Anda menerima juga bahwa Anda butuh dicintai. Anda butuh perasaan cinta sendiri. Inilah yang membuat pik ini menarik, karena sebelum Anda meminta orang lain untuk menjadi Valentine Anda, banyak orang yang meminta orang lain menjadi Valentine, atau meminta pasangan untuk menjadi Valentine, atau menjalin relasi dengan orang lain, tetapi dari kekurangan, tetapi dari nidi, dari kebutuhan, butuh rasa cinta, butuh untuk dicintai, butuh untuk merasa dihargai, atau di situ ada perasaan kesepian. Demikian pula saat Anda menjalin relasi dengan orang tua Anda, seberapa besar kita menjalin relasi dengan orang tua sebagai pembuktian kepada orang tua, membuktikan bahwa saya benar, membuktikan bahwa orang tua salah, atau membuktikan bahwa saya mampu kepada orang tua. Demikian pula saat Anda menjalin relasi dengan anak. Seberapa besar juga Anda menjalin relasi dengan anak, tetapi Anda membawa luka batin masa kecil Anda sendiri. Anda masih membawa inner child Anda yang terluka, dan atas dasar cinta Anda gunakan itu untuk memberikan tuntutan kepada anak Anda. Atas dasar cinta Anda ingin membentuk anak Anda menjadi seperti diri Anda yang dulu belum kesampaian Anda raih, atau Anda sampai. Dengan menerima itu semua, artinya sebenarnya Anda juga siap untuk melepaskan. Melepaskan apa? Anda siap untuk melepaskan semua hal yang sebenarnya tidak berkontribusi lagi dalam kehidupan Anda. Dengan kesadaran, Anda bisa menerima trauma Anda, Anda bisa menerima luka batin Anda, Anda bisa menerima inner child Anda yang terluka, dan itu semua akan memberikan Anda kesempatan untuk melepaskan itu semua, sehingga Anda punya ruang dalam diri Anda yang lebih luas. Dengan demikian, saat Anda bisa menerima dan melepaskan itu, masuk ke langkah yang ketiga, Anda mulai muncul power potensi dalam diri Anda. Sebenarnya power potensi, kekuatan diri Anda sudah ada. Sebenarnya sejatinya diri Anda telah memiliki banyak hal-hal luhur, nilai-nilai luhur yang ada pada diri Anda yang selama ini terkutuk. Dan dari langkah ketiga ini, maka Anda mulai memiliki value, Anda mulai memiliki nilai diri Anda yang sesungguhnya. Nilai-nilai luhur diri Anda, nilai-nilai sejatinya diri Anda, di mana Anda punya kebahagiaan, di mana Anda menjadi sumber di situ, di mana Anda sebenarnya adalah pribadi yang tidak terbatas atau infinit. Dan ada banyak sekali hal di sana, yang pada saat Anda menerima itu semua, akan membuat Anda semakin menyadari tujuan hidup Anda. Terima kasih.